Ketauhilah bahwa tidaklah Allah Ta'ala memerintahkan sesuatu kecuali pasti mengandung kebaikan Dan tidaklah melarang sesuatu kecuali mengandung kemudorotan, keburukan Oleh sebab itu, tidaklah kita memiliki persangkaan yang baik kepada Allah Ta'ala Semua perintah, baik semua larangan mengandung hal yang membahayakan Sehingga kita dengan rido dan senang hati menjalankan perintah dan menjauhi larangan Taqwa adalah menjalankan ketaatan kepada Allah sesuai dengan petunjuk Allah Kemudian mengharapkan pahala darinya Dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah sesuai dengan petunjuknya Serta dengan diiringi rasa takut kepada adabnya Itu definisi taqwa yang disampaikan oleh seorang tabi'in yang bernama Yaitu Tolak bin Habib Tolak bin Habib Beliau mengatakan Taqwa adalah engkau melakukan ketaatan Itu perintah Berdasarkan ilmu Allah Petunjuk Allah Cahaya Allah Dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat Kepada Allah Sesuai dengan cahaya Allah Yaitu petunjuk Allah Ta'ala Bahwa itu maksiat Diiringi dengan Pasar takut kepada Adab dan siksanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka taqwa Tidak lepas dari perintah dan larangan Dan perintah pasti mengandung kebaikan Larangan pasti mengandung keburukan berbahaya Cuman Yang menjadi masalah Adalah nafsu kita para jemaah Napsulah yang membuat perintah itu menjadi berat Napsulah yang membuat perintah itu menjadi sesuatu Yang barangkali bagi sebagian orang Ya Satu hal yang tidak menyenangkan Ya Tapi bagi yang lain Perintah itu menjadi hal yang menyenangkan Kalau kita sholat Imam baca Surat An-Nabba Sampai akhir misalkan Sudah banyak yang batuk Ini bacaan panjang ini Al-sudah Amma ya tasa'alun panjang Tapi Nabi Minta kepada Bilal bin Robah Beliau mengatakan Ya Bilal Kum arihna disolat Wahai Bilal Berdirilah Itu adan Tenangkan kami Istirahatan kami dengan Dengan sholat Nah ini para jemaah Ya Ada seorang sahabat Terkena panah kakinya Ketika sholat Kemudian Setelah selesai Baru minta kepada kawannya untuk dicabut Ditanya Kenapa tidak dari tadi Engkau minta cabut Apa Jawaban dia Karena aku tidak ingin Memutus Kelezatan Baca Qur'anku Ketika sholat Nah ini para jemaah Pandangan Pandangan yang Membuat kita Hendaknya Berpikir Ya Bahwa Kewajiban Perintah Yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu Sebenarnya Menyenangkan Menenangkan Ya Membuat kita hidup Oleh karena itu Dalam surat Al-Anfal Pada ayat yang ke-24 Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Sambutlah Panggilan Seruan Allah dan Rasul Kapan? Ketika Mengajak dan menyeru kalian Untuk apa para jemaah? Lima yuhyikum Untuk segala sesuatu Yang bisa memberikan Kehidupan Kepada kalian Maka Ketauhilah Aturan Allah Ta'ala Berupa perintah Dan larangan Yang kita sering mendengar Yaitu As-Syari'ah Syari'at Ya Itu adalah apa? Sumber kehidupan Mau hidup dengan tenang Dengan baik Dengan nyaman Ikuti Perintah Jauhi larangan Allah Ta'ala Karena makna As-Syari'ah itu sendiri adalah Man ba'ulma Sumber mata air Jadi syari'at itu maknanya Sumber Mata air Nah Air Bagi kita tahu Merupakan Unsur penting Ya Dalam kehidupan apa saja Manusia, hewan, atau tumbuhan Ya Oleh sebab itu Syari'at Allah Ta'ala Baik perintah Maupun larangan Kalau kita mau Memegang Dan mau menyambut Seruan Allah Ta'ala Maka kita akan Merasakan kehidupan itu Ya Maka kita akan